Intro Sebanyak 7 orang tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Timur terkonfirmasi positif virus corona COVID-19 diduga tenaga kesehatan tersebut tertular ketika melakukan perawatan pasien terduga COVID-19 Sebanyak 7 orang tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Timur terkonfirmasi positif virus corona COVID-19 Dari 7 orang tenaga kesehatan tersebut, 2 orang merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di Ulahi Lombok Timur dan 2 orang bekerja di pasilitas kesehatan di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram Juru bicara penanganan dan percepatan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur, Dr. Patuhur Rahman mengatakan 2 orang tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan tenaga perawat yang bekerja di Puskesmas Selong Dan pada hari positifnya 2 tenaga kesehatan tersebut, pemerintah Kabupaten menutup sementara operasional Puskesmas Selong Sementara 5 orang tersebut merupakan tenaga perawat dan calon dokter yang bekerja di pasilitas kesehatan di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram Dan saat ini tengah dirawat di RSUD Awet Muda Lombok Barat, RSUD Provinsi dan Puskesmas Narmada Dijelaskan Patuhur Rahman, tenaga nakes terkonfirmasi positif tersebut kemungkinan tertular saat melakukan perawatan terduga pasien COVID-19 yang tidak diketahui gejalanya Untuk yang kasus positif dari jumlah nakes yang terdata di sini, yang berdasarkan di sini 7 orang, sorry bukan 10 orang, 7 orang Nah dari 7 orang ini hanya 2 orang yang memang tenaga kesehatan Lombok Timur 5 orangnya adalah tidak di Lombok Timur Tapi dia KTP-nya Lombok Timur, tempat tugasnya di luar Lombok Timur seperti di Mataram Ada yang di Provinsi, ada yang di Kota Mataram, ada yang di Lombok Barat Jadi sekali lagi untuk nakes ini yang positif 7 orang Dua yang dari Lombok Timur yang memang nakes Lombok Timur Ya sedang tugas di sini dan memang dari sini juga Lombok Timur Tapi yang limanya itu KTP-nya Lombok Timur Tapi tempat tugasnya di luar Lombok Timur Karena adanya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 ini Pihaknya menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan Untuk tetap berhati-hati melakukan perawatan Dan tetap menggunakan alat pelindung diri Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur